Pemirsa, pasca kejadian pembunuhan satu keluarga di Taman Kota Permai 2, Kejembatan Periuk, Tangerang, Banten, warga masih berkumpul di halaman depan rumah korban hingga saat ini. Untuk mengitah informasi terkini dari TKP atau rumah korban, kita bergabung dengan rekan kami, Irfan Tanjung di sana. Irfan, bagaimana kondisi di TKP sore edi? Ya baik, Pandi dan juga Pemirsa, untuk kondisi pada sore hari ini di rumah korban pembunuhan satu keluarga di kawasan perumahan Taman Kota Permai 2, Kota Tangerang ini sudah mulai terlihat sepi, ini berbeda kalau kita bandingkan dengan kondisi pagi hingga siang tadi, yang dimana untuk kondisi pada sore hari ini untuk warga yang semula tadi berkerumun di kawasan ini sudah mulai kembali ke rumah mereka masing-masing satu per satu. Dan, Pandi, tidak sampai 24 jam pihak polisian dari Polres Tangerang Kota sudah menetapkan satu orang tersangka terkait dengan pembunuhan sadis yang dilakukan kemarin dan ternyata pelaku ataupun tersangka ini yang merupakan suami korban yang bernama Effendi yang saat ini tengah dirawat di rumah sakit Polrik Ramadjati yang kemarin juga dievakuasi oleh warga dan juga pihak polisian karena mengalami luka di sekujur tubuh dirinya. Dan tidak hanya itu saja tadi juga hal ini disampaikan oleh Kapolres Tangerang Kota yakni Kombes Polhari Kurniawan pada saat konferensi pers yang dilakukan persis di depan rumah korban yang dimana Kombes Polhari mengatakan bahwa motif dari pembunuhan satu keluarga ini dikarenakan adanya cek cok antara korban dengan tersangka yang bernama Effendi dan korban salah satu korban yang bernama Emma yang merupakan istri dari tersangka ini terkait dengan jual beli mobil tanpa pengetahuan dari si tersangka tersangka pun emosi dan akhirnya merencanakan pembunuhan ini dengan membunuh tiga orang sekaligus yang merupakan satu keluarga yaitu Emma kemudian juga dua orang anaknya dengan menggunakan senjata tajam yang disimpan oleh pelaku di lemari di rumahnya dan setelah menghabisi nyawa ketiga korban tersebut Effendi pun diduga ingin melakukan bunuh diri dengan menusuk tubuhnya beberapa bagian termasuk di leher dan juga di badan sehingga pada pukul 3 sore kemarin warga dibantu juga dengan pihak polisian mengevakuasi ketiga jenazah tersebut di rumah tempatnya di kamar paling depan kemudian setelah melihat ke kamar bagian belakang ternyata terdapat satu orang dengan luka parah yaitu Effendi yang langsung dibawa ke rumah sakit di kawasan Tanggrang sebelum dirujuk ke rumah sakit Apolri Kramajati, Jakarta Limur dan memang keterangan ini diminta langsung oleh pihak polisian dari keterangan si tersangka yang saat ini masih menjalani perawatan secara intensif di rumah sakit terkait dengan kronologis lalu juga motif akibat dari perbuatannya tersangka yang bernama Effendi ataupun suami dari korban ini akan dikenakan hukuman seumur hidup karena diduga telah merencanakan pembunuhan ini Irfan, lalu apa tanggapan tetangga korban yang tinggal di sekitar sana ternyata pelaku adalah suami dari korban sendiri apakah mereka kaget atau pernahkah mereka memang mendengar cek cok selain malam sebelumnya apakah terkenal kurang harmonis atau bagaimana ya Fandi, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari beberapa warga di seputaran rumah korban ini memang tiga hari sebelum terjadinya kasus pembunuhan ini para warga ataupun warga di sekitar atau lebih tepatnya di samping rumah ini mendengar suara cek cok antara Effendi dengan Emma dan ternyata dalam waktu tiga hari kemudian terjadilah kasus pembunuhan ini tapi Fandi, berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga dari keterangan warga kalau si pemilik rumah yang merupakan Emma ini memang sudah lama menepati rumah ini sejak kurang lebih 10 tahun yang lalu hingga saat ini pergaulan beliau juga bisa dikatakan sangat baik dengan warga namun memang ini terjadinya cek cok ini memang bisa dikatakan cukup sering Fandi terlebih pada saat permasalahan yang kemarin saja terjadi yaitu terkait dengan penjualan jual beli mobil yang dilakukan oleh korban tanpa pengetahuan dari si tersangka dan selain itu juga Fandi selain korban yang suka dengan berkumpul dengan tetangga samping namun memang untuk kehidupan dari sang suami banyak sekali warga yang tidak mengetahui karena baru sekitar setahun korban dengan tersangka ini menikah Fandi Di rumah tersebut Irfan ketiga korban hanya tinggal dengan suami istrinya berempat atau ada penghuni lain di rumah tersebut? Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari beberapa sumber memang untuk penghuni di rumah korban ini memang hanya ada 4 orang yaitu si tersangka yang merupakan suami dari Emma kemudian juga korban yang bernama Emma dan juga 2 orang anaknya ini Informasi yang kami dapatkan sejauh ini memang baru hanya ada 4 orang yang menempati rumah yang telah dihuni puluhan tahun oleh Emma ini Fandi Baik, terima kasih Irfan Tanjung yang melaporkan langsung dari lokasi pembunuhan 3 orang yang merupakan ibu dan juga 2 orang anaknya yang ternyata dilakukan sebagai tersangka adalah suami siri dari korban yang juga mengalami luka-luka akibat mencoba melukai dirinya sendiri atau mencoba bunuh diri pada ditemukan luka tusuk pada bagian leher dan juga pada perut tersangka